Halo, bos-bos semua yang dimanapun berada, saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bagaimana mengurangi dedak yang ikut ke beras yang keluar setelah digilin. Jadi kita menggunakan angin blower, jadi biasanya kan angin blower itu masuk ke dalam milling atau dalam mesin agar dedaknya tidak masuk ikut padi. Sekarang saya biar dia lebih bersih, maka angin blowernya itu saya bagi ke depan. Seperti ini, selang ini adalah tujuannya agar angin blower itu masuk ke depan. Jadi, tujuannya, fungsinya ini adalah nanti tujuannya untuk dedak yang beras yang keluar, maka dedaknya nanti akan terbang, akan jatuh, akan diterbang ke bawah seperti ini. Ini saya tunjukkan, ini adalah dedak-dedak yang ikut ke beras yang keluar. Ini fungsinya angin blower ke depan. Jadi dedak-dedaknya, kotornya ikut keluar dan dibuang oleh angin blower ini. Saya akan tunjukkan bagaimana merakit angin blower ini ke depan. Sekarang saya tunjukkan dulu ke belakang. Ini bos-bos semua, saya tunjukkan bagaimana merakitnya. Pertama kita lubangin di sini, ini saya kasih tunjuk. Lubangin di sini, itu sebesar jari telunjuk lah ini. Jari telunjuk menggunakan pipa, ini besi. Jadi setelah kita lubangin, maka besi ini, yang bolong ini, ini kita laskan, untuk menempelkannya di las di sini, setelah lubang di las, maka nanti angin blowernya akan berbagi ke depan. Setelah di las, kita pakai besi ini, baru kita pasangkan selang. Ini selang, kita masukkan, nanti angin blowernya, nanti mengikuti selang ke depan. Jadi setelah selang ini, kita menggunakan pipa. Pipa yang biasa kita gunakan untuk air. Ini saya tunjukkan di depan pipanya. Nah, ini pipa. Ini pipa untuk air ini. Jadi pemasangannya seperti ini posisinya. Kita kaitkan menggunakan kawat, agar dia tidak jatuh, dan posisinya seperti ini. Jadi nanti beras, nanti akan keluar mengikuti di sini. Pipa ini harus kita lubangin. Lubangin di sini. Saya tunjukkan, ini ada tiga lubang. Ini untuk tiupan angin. Agar angin meniup beras yang keluar. Jadi seluruh dedak, ataupun sekam yang terikut, yang tidak bisa ditiup di dalam miling, maka dia akan ditiup di depan. Jadi fungsinya adalah untuk membersihkan beras. Seperti ini, posisi lubang ini taruh di bawah seperti ini. Jadi beras lewat, dia ikut. Inilah dedak-dedak kotoran yang ditiup oleh angin blower yang ke depan. Setelah dilubang, ini agar semua angin itu keluar lewat tiga lubang ini, maka di ujungnya ini kita sumpel. Agar anginnya tidak keluar ini, saya menggunakan sendal. Sendal jepit saya iris. Saya masuk ke di dalam. Jadi, kalau tidak disumpel seperti ini, maka tiupan anginnya keluar ke sini. Karena tujuan kita untuk membersihkan beras, maka kita kasih lubang di sini, biar anginnya mengembuskan anginnya ke beras yang keluar. Oke, sekian tip dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat beraktifitas. Silahkan mencoba. Dengan ini nanti beras kita akan langsung bersih.